Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsaan TV dimanapun anda berada Senang sekali rasanya saya Imelda Samsi Dapat hadir kembali menjumpai anda dalam program Panorama edisi Toksoan TV Riau Dan saudara pemirsa topik-topik yang menarik Dengan menghadirkan toko Menginspirasi selalu kami hadirkan Kehadapan anda setiap hari Senin hingga Jumat Dan saudara pemirsa Kita ketahui profesi yang Memang bisa dibilang sebagai profesi Yang paling penting dalam kehidupan manusia Dan juga mampu mengajarkan pola Hidup sehat tentunya kita kenal Dengan profesi sebagai seorang Dokter dan pada kesempatan kali ini Telah hadir bersama kami Seorang dokter yang luar biasa Dan beliau juga merupakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Riau Langsung saja kita sapa Dr. Zul Asdi SPBMKES Assalamualaikum selamat pagi Assalamualaikum selamat pagi Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Baik dokter sebelum kita berbicara Mengenai peran dari Ikatan Dokter Indonesia Di Provinsi Riau ini Terhadap dunia kesehatan Tentunya kita ingin mengetahui dulu nih Sosok dari Dr. Zul Asdi ini ya Perjalanan karirnya Hingga saat ini menjabat sebagai Ketua ID di Provinsi Riau Alhamdulillah saya Ke Pekanbaru itu tahun 2012 Setelah menamarkan pendidikan bedah Di Bandung Saya langsung bekerja di Di rumah sakit ini Rumah sakit Awabros Pekanbaru Ambil sekarang sudah Hampir 12 tahun 12 tahun lebih saya disini Di Pekanbaru Dulunya Saya adalah Ketua ID Cabang Kota Pekanbaru Kemudian Akhirnya terpilih jadi Ketua ID Wilayah Riau Baru-baru ini Ya gitu Jabatan sebagai seorang dokter nih ya Sebelum menjadi ketua Dari ID di Provinsi Riau Tentunya ini jabatan yang sangat Emulia ini ya Mungkin bisa sedikit berbagi Cerita kepada pemirsa di rumah Sebenarnya apa yang memotivasi Ataupun dalam diri Dr. Zul sendiri Menjabat sebagai seorang dokter Melayani masyarakat Khususnya dalam bidang kesehatan ya dok Sebagai dokter Atau sebagai kita Sebagai dokter Sebagai dokter Kalau saya sendiri Sebetulnya jadi dokter kan memang sudah Keinginan dari dulu ya Dari sejak SMA Ya saya senang saja melihat Ada orang yang bisa Bekerja Terus Menolongin orang lain gitu kan Kayaknya Kayaknya waktu itu Wah keren kali nih Ya akhirnya ya Setelah teman SMA Saya mendapat di pekerjaan Saya kira seperti itu Awalnya sih ceritanya Untuk motivasinya Kemudian juga dorongan dari keluarga Ibu saya terutama memang Mendorong ke arah Kedidikan kedokteran Kedokteran Tapi Alhamdulillah setelah Saya jalani ya memang Kelihatannya sesuai lah Sesuai dengan Sesuai dengan cita-citanya Apa yang diinginkan Baik Berbicara mengenai Ikatan Dokter Indonesia Ini dok Jadi kalau kita berbicara Mengenai dokter Tentunya ini berkaitan erat Dengan permasalahan Kesehatan Kesehatan membantu Sesama dalam Bidang kesehatan Seperti itu Nah sebenarnya Apa Visi dan misi Dari Ikatan Dokter Indonesia Ini dok Ya IDI sendiri kan berdirinya Sudah lama ya Sudah lama Sebelum IDI sudah Juga sudah ada Ikatan Dokter Indonesia Zaman Belanda Sudah ada Jadi mereka Utamanya Tentu Mengambil peran Mengambil peran dalam Ikut menjaga Kesehatan masyarakat Bersama pemerintah Nah Tugas selanjutnya tentu Menjaga Profesional dokter Jadi dokter itu Bekerja Sesuai dengan Kompetensinya Sesuai dengan Tugas hak dan WNN-nya Berjalan di DRL-nya gitu Ya tentu Selanjutnya Namanya Organisasi Profesi Kita sebagai sebuah Keluarga besar Kita juga memikirkan Tentang masalah Sejahteraan Masalah Sejahteraan yang lebih luas ya Lebih luas Itu mungkin Kira Visi-visi dari Ikatan Dokter Indonesia Seperti itu Dan Jika Permasalahan IDI yang ada di Provinsi Riau Tentunya ini untuk IDI Pusat juga Memiliki Cabang-cabang ya Di setiap provinsi Nah bagaimana Sebenarnya struktur Organisasi dari IDI sendiri Oh struktur ya Jadi kita punya Bungkus besar Ikatan Dokter Indonesia Di setiap provinsi Kita punya Ketua IDI wilayah Jadi kalau Provinsi wilayah Di kabupaten kota Kita punya Ikatan Dokter Indonesia Namanya Cabang Jadi ada cabang Pekanbaru Ada cabang Siak Cabang Mengkalis Jadi Kira-kira Begitulah Ada 400 lebih Cabang di Indonesia ini Kalau provinsi Sesuai dengan jumlah Provinsi Nah kalau untuk Provinsi Riau sendiri Ini dok Keberadaan dari IDI Bagaimana pula Perannya terhadap Dunia kesehatan Mungkin dokter sendiri Sebagai ketua IDI Melihat Perkembangan Dunia kesehatan Baik itu secara Fasilitas Yang ada di provinsi Riau Apakah ini memang Bisa dikatakan Sebagai IDI yang memang Sudah memiliki peranan Ataupun fasilitas Terlengkap Di provinsi Riau ini dok Jika dibandingkan Dengan daerah-daerah lainnya Ini pertanyaan bagus ini Jadi Di Pekanbaru Dan Riau ini Memang Agak istimewa Dulu Waktu saya masuk Tahun 2004-2005 Di sini Di belah dokter Di kota Pekanbaru Itu mungkin sekitar 600 200 lah Di Pekanbaru Setelah 10 tahun lebih Berjalan Itu dokter Hampir Hampir 2000 Di kotanya aja Di kota Pekanbaru Kalau dirinya Hampir 3000 Dan Pertumbuhan Dokter ahli itu Memang luar biasa Di bulannya Kita katakan Di provinsi tetangga Itu yang punya Dokter bedah plastik Itu paling Satu atau dua Satu provinsi Kita punya empat Dokter bedah saraf Orang punya satu Satu provinsi Bedah saraf itu Kita punya enam Jadi Saya lihat juga Pertumbuhan Pertumbuhan Apa Rumah sakit Dan pasitas kesehatan Luar biasa Pertumbuhannya di sini Dan didukung pula Oleh peralatan-peralatan Yang lengkap Jadi Jadi Riau ini Sama Pekanbaru Memang Kalau kita bisa Bersama-sama Mempertahankan Atau mengembangkannya Ini bisa Jadi tempat Tunjukkan ini Karena semua ahlinya Sudah hampir ada Sudah ada di Provinsi Riau Bedah jantung Ada Itu berapa orang Tiga atau empat orang Bedah jantung kita punya Ya itu Sebenarnya Kalau di Provinsi Riau Sendiri Khususnya di Kota Pekanbaru Ini ya Sebagai buku kota Dan Provinsi Riau Kita memiliki Berapa dokter spesialis Sudah Spesialis sekitar Enam ratusan Sekitar enam ratusan Itu Ada spesialis Jantung Macam-macam Lengkap Objin Kebidanan Bedah Anak Di samping itu Juga ada konsultan Jika dokter Dutupi ke dalam Ada konsultan Hati Konsultan Jantung Misalnya Dokter Bedah Konsultan Digestif Konsultan Tumor Kita punya Hampir lengkap Kita punya Jadi Sebetulnya Yang perlu Kita tumbuhkan itu adalah Kepercayaan kepada masyarakat lagi Mungkin ini Yang Yang harus Menjadi PR kita Bagaimana Masyarakat Masyarakat Percaya Dengan Dengan Kemampuan Dan Kualitas Kualitas dokter Dokter kita Ya Kalau kita Lihat Sejauh-sejauh Kita yang di Negara tetangga Sebagian juga Waktu sekolah Dokter umumnya Di Indonesia Indonesia Nah Apanya yang Yang Mereka punya Lebih Setelah mereka pulang kampungnya Sehingga kita Berobat ke sana Itu yang harus kita Sebenarnya itu menjadi Pertanyaan yang menarik Yang memang Semestinya dijawab oleh Dokter ya Bahwasannya Kita memiliki Fasilitas yang lengkap Memiliki dokter Spesialis yang lengkap Juga di Provinsi Namun Mungkin Katakanlah Ada beberapa kalangan Yang memang Lebih memilih Untuk Mengecek Kesehatan itu Hingga keluar negeri Ke negara tetangga kita Nanti akan kita bahas Di segmen kedua Dan Saudara pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dalam program Panorama edisi Toksoan TV Riau